Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Jagad Lelah Lembut Tentunya masih bersama saya Bobi yang akan menceritakan sebuah kisah misteri Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Nyanyian Rindu Yang Tersisa Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Carakah Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya Seperti biasa, setiap malam aku ke rumah Bang Somat Dia aku kenal sebagai orang yang termasuk ingin dibuji Terutama dalam hal ilmu-ilmu gaib Banyak tetanggaku bilang kalau Bang Somat itu omdu alias omong doang Tapi bagi aku tidak, sebab beberapa kali aku sempat memperogokinya Waktu itu sekitar jam 12 malam lebih Aku tengah duduk di pelataran yang lumayan luas Di tempat itu pun masih banyak terdapat pohon pisang dan jambu batu Suasana memang teramat sepi, apalagi langit terbilang mendung Entah kenapa, naluriku berkata Kalau ada seseorang yang bersembunyi, tapi entah dimana Aku memasang pendengaranku lebih tajam lagi Dek, dek Terdengar suara langkah kaki yang mungkin tanpa alas kaki Serat Sepertinya, dia menginjak pelapah pisang yang telah mengering Astagfirullahaladzim Harusnya aku merasa takut Demi melihat hal ganjil yang memang belum pernah aku melihatnya Namun aku menekan perasaanku Dan dia memandangku dengan kedua matanya yang merah Hanya sekilas dia menatapku Lalu dengan mengendap-endap, dia menuju rumahnya Dan masuk lewat pintu belakang Bukan hanya satu atau dua kali aku melihat keganjilan seperti itu Tapi untuk bertanya, rasanya itu tidak mungkin Aku takut akan menyinggung perasaan Bang Somat Belakangan aku baru tahu Kalau Bang Somat memang tengah melakukan ritual Mendalami sebuah ilmu kebatinan tingkat dewa Mungkin karena dia sering kepergok olehku Dan dia menjadi malu Maka sedikit demi sedikit, dia mulai terbuka padaku Kamu bisa lihat siapa yang berdiri di pacok itu? Tanya Bang Somat pada suatu malam ketika dia tiba-tiba Tiba duduk di sebelahku Tangannya menunjuk ke sudut tembok pembatas rumahnya Enggak, yang mana sih? Aku balik tanya Karena memang aku tidak melihat apa-apa Selain pohon jambu yang belum terlalu tinggi Kamu mau lihat gak? Di situ ada kuntilanak Yang sengaja saya taruh di situ Buat jaga rumah Kalau kamu mau lihat Nanti saya buka mata batin kamu Busadah Masa aku disuruh lihat yang begituan? Hah, ngebayanginya saja Udah serem Supaya kamu percaya Kalau saya sudah memiliki ilmu gaib Aku tidak bisa menjawab Hanya tersenyum dan menggelengkan kepala Gak galah kok Itu, itu lihat Dia lagi ngeliatin kita Dan di pojok sana Saya taruh tengkorak kepala Yang saya ambil di liang lahat Orang yang baru meninggal Dia masih perawan Yang ini memang galak Dan suka menyerang Kenapa Abang ambil kepalanya? Kasihan dong Nanti arwahnya gentayangan Sergaku sedikit kesal Dengan omongannya yang semakin ngawur Justru itu Arwahnya akan selalu berada Didekat kepalanya Kan lumayan Buat jaga rumah Contohnya Lihat Beberapa montor keluarga saya Yang saya taruh sembarangan Tak tetap aman kan Tidak pernah rumah saya kemalingan Atau kecolongan apapun Kalau dibikir memang ada benarnya juga Apa yang dikatakannya Empat buah motor dia taruh di halaman Tanpa pengaman Seperti pagar atau garasi Kalau di tempat lain mungkin Sudah pasti motor itu akan raib Kenapa bisa aman? Karena bila ada orang yang Berniat jahat Orang itu akan ketakutan Melihat pocong dan kuntilanak Bahkan Mereka akan sakit Dalam waktu yang lumayan lama Tapi Saya benar-benar kurang percaya Sama hal gaib gitu bang Bukan saya sombong ya bang Saya sih Gak takut Kalau ngelihat secara Gak sengaja Tapi kalau sengaja Buat ngelihat Saya gak berani bang Saya khawatir Makhluk itu marah Karena mereka Menganggap saya Menantang mereka Ya gak juga Kan Saya yang menjeruh kamu Dan mereka juga Takut sama saya Percayalah Mereka itu ada Di bawah perintah saya Aku cuma terdiam Aku gak tau Mesti ngomong apa Atau kalau kamu Mau punya istri Yang cantiknya selangit Kamu juga bisa Malah nanti Kamu bisa menjadi kaya Kata bang somat Karena melihat aku Diam saja Loh Bagaimana caranya bang? Akhirnya aku tanya Demi mendengar Kata istri cantik Jujur saja Yang namanya cowok normal Apalagi masih lajang Ia sudah pasti tertarik Sama cewek cantik Gampang Wajah kamu Saya usap Kemudian Kamu masuk Ke ruang khusus Nah Setelah itu Kamu tinggal Menunggu Paling lama Lima menit Nanti akan muncul Dua sosok Yang akan segera Menanyai Maksud dan tujuanmu Sosok laki-laki Agak tua Itu adalah Bapak dari sosok Yang kedua Yaitu Seorang wanita cantik Kalau itu terjadi Maka kemungkinan Keinginan kamu Akan terkabul Tapi ada kemungkinan lain Yaitu Bila yang muncul Penampakan dirinya Dalam wujud Dan rupa buruk Maka keinginan kamu Tidak bisa terlaksanakan Mungkin kamu Kurang memiliki Aura yang kuat Untuk berinteraksi Dengan mereka Jadi Kamu cukup Berteriak Memanggil nama saya Sebab Jika terlambat Tidak mustahil Mereka akan Membawamu Ke negeri mereka Yang terlambat jauh Waduh Kok bisa gitu ya bang Ngeri loh Ngeri bang Kataku menyimpan Rasa takut Mendengar cerita Bang Somat Obrolan kami pun Berakhir Tanpa ada Kesepakatan Namun Bang Somat Masih berharap Agar aku Mau melihat Alam gaib Maksudnya Agar aku Mempercayai Kalau dia itu Sakti Suatu hari Aku melihat Dia berpakaian Rapi Sambil membawa Tas gendong Bang Mau kemana bang Aku bertanya pada Bang Somat Lalu dia menghampiri aku Dan duduk di sebelahku Kamu lihat Dagangan istri saya Semakin hari Semakin habis Tapi buat saya Itu bukan masalah Karena dengan mudah Saya meminta modal Hanya butuh waktu Tiga hari saja Semua akan kembali Normal Loh Kau bisa gitu bang Bagaimana caranya Abang bisa meminta modal Dan sama siapa Memintanya Sama Nyiblorong Saya akan Menemui beliau Dan nanti Kamu tahu sendiri Setelah saya Kembali dari Jawa Tengah Iya bang Hanya itu Jawabanku Dan beberapa Hari kemudian Apa yang Dikatakan oleh Bang Somat Terbukti Sehari setelah Dia pulang Dari Jawa Tengah Warung sembako Milik istrinya Yang sudah morat marit Tiba-tiba Sudah kembali normal Bahkan Dagangannya Semakin banyak Melebihi Saat pertama Dia membuka warung Sampai disitu Aku mulai sedikit Percaya Kalau bang Somat Mungkin Berguru pada Nyiblorong Yang katanya Makhluk Berbadan ular Dan berkepala Manusia Atau siluman ular Oh bukan Saya gak menjalani Pesukihan pada Nyiblorong Saya kan sudah bisa Berinteraksi Dengan Kanjeng Ratu Jadi Saya hanya meminta Dan dia memberi Dengan syarat Yang ringan Bang Somat berkelit Dia membandah Kalau dirinya Menjalani Pesukihan Ada juga Hal yang aku Akui Kebenarannya Saat itu Seorang Kawanku Yang tinggal Di luar kota Dia bertanya Pada Bang Somat Temanku itu Tengah terkena Kasus Dia dijauhi Rekan Sejawatnya Dan Dia bertanya Apa masalahnya Bang Somat Diam sejenak Mungkin Dia merebahkan Badan Hanya sekitar 5 menit Setelah itu Dia bangun Dan berkata Dia bilang Kalau rumah Temanku itu Menghadap ke arah Barat Mempunyai Seekor Kera Dan lain-lain Temanku Nampak takjub Ternyata Bang Somat Menebak Dengan tempat Apa Dan bagaimana Lokasi rumah Yang berada Jauh Dari tempat Itu Bisa terlihat Dengan jelas Dan masih Banyak lagi Hal yang membuat Aku semakin Yakin Kalau Bang Somat Memang memiliki Ilmu kesaktian Dan peliharaan Makhluk gaib Ketenaran Nama Bang Somat Terdengar Sampai keluar kampung Masalahnya Saat itu Tengah musim Yang namanya Porkas Sejenis judi Yang dikemas Atas nama Sumbangan Sosial Berhadiah Judi Jenis ini Legal Karena Sebagian Dari Pendapatannya Itu Disumbangkan Untuk Operasional Olahraga Nah Bang Somat Selalu Sukses Dengan Rumasan Angka-angka Yang akan Keluar Nanti Dia Selalu Mendapat Hadiah Yang lumayan Besar Alhasil Banyak Orang Yang Datang Sekedar Ingin Tahu Angka Berapa Yang akan Keluar Nanti Malam Meskipun Mereka Ada Juga Yang Kecewa Karena Perhitungan Bang Somat Kurang Jitu Sampai Ada Seseorang Guru Sekolah Yang Saat Itu Terlilit Hutang Oleh Rentenir Guru Itu Meminta Solusi Kepada Bang Somat Agar Bisa Melunasi Hutang Yang Jumlahnya Itu Memang Tidak Sedikit Bang Somat Memberikan Empat Angka Yang Harus Dibeli Oleh Guru Tadi Yang Dengan Gembira Langsung Membeli Kupon Berhadiah Itu Namun Anehnya Bang Somat Telah Menyediakan Setumpuk Uang Yang Jumlahnya Itu Cukup Fantastis Di Atas Meja Padahal Waktu Pengundian Nomor Pun Masih Dua Jam Lagi Ini Uang Bisa Kamu Bawa Untuk Membayar Hutang Kamu Besok Pagi Tapi Ingat Ada Sarat Yang Harus Kamu Penuhi Kata Bang Somat Sambil Menepuk Tumpukan Uang Kertas Itu Dan Tentu Saja Pak Guru Tadi Dengan Semangat Segera Mengangguk Setuju Saratnya Kamu Harus Membawa Seekor Ayam Jantan Yang Sudah Tua Lalu Kamu Potong Di Rumah Saya Ini Paham Pagi Harinya Sekitar Jam Enam Lebih Pak Guru Sudah Datang Sambil Membawa Seekor Ayam Jantan Dan Sebilah Pisau Pak Guru Lalu Bertanya Dimana Dia Harus Menyembeli Ayam Itu Agar Dia Bisa Pulang Dengan Cepat Sambil Membawa Tumpukan Uang Tadi Sampayan Ini Goblok Apa Dungu Si Yang Dimaksud Ayam Jantan Itu Artinya Orang Tua Laki Laki Kamu Punya Orang Tua Laki Laki Kan Iya Bang Saya Masih Punya Ayah Nah Apa Sampayan Tega Menyembeli Orang Tua Sampayan Maksud Abang Bagaimana Ya Gini Begini Uang Di atas Meja Ini Akan Menjadi Milik Kamu Tapi Nanti Setelah Kamu Memotong Ayam Itu Kamu Pulang Akan Kehilangan Orang Tua Kamu Yang Sudah Kamu Sembeli Uang Itu Tidak Gratis Dan Harus Ditukar Dengan Nyawa Orang Tua Kamu Hah Tidak Lambang Mana Orang Tuaku Hanya Karena Uang Haram Itu Najis Pak Guru Menguarkan Ubatannya Uang Ini Kamu Bilang Najis Dan Haram Itu Betul Karena Uang Ini Belum Jadi Milikmu Dan Akan Saya Kembalikan Kepada Pemiliknya Sekarang Silahkan Sampayan Pulang Dan Merenungi Kembali Tentang Hutang Kamu Dan Tanpa Permisi Pak Guru Meninggalkan Kediaman Bang Somat Dengan Sikapnya Yang Penuh Dengan Kekecewaan Kenapa Aku Selalu Menceritakan Tentang Bang Somat Karena Sesungguhnya Ada Sesuatu Yang Membuat Aku Selalu Ingin Berlama-lama Duduk Di Teras Rumahnya Bang Somat Mempunyai Seorang Anak Gadis Yang Paling Bungsu Namanya Najwa Dia Masih Duduk Di Bangku SMP Kelas 2 Najwa Putri Bungsu Dari 8 Bersaudara Banyak Juga Anak Bang Somat Suatu Ketika Najwa Terserang Penyakit Aneh Seluruh Tubuhnya Terasa Panas Dan Selalu Berteriak Kesakitan Menurut Bang Somat Saat Dia Bercerita Mengatakan Kalau Najwa Itu Korban Salah Sasaran Pesugian Masalahnya Bang Somat Pernah Meminjam Uang Pada Seorang Yang Memang Sudah Banyak Yang Tahu Kalau Orang Tersebut Memang Menjalani Pesugian Menurut Bang Somat Kamar Anak Gedisnya Itu Seakan Dipenuhi Dengan Api Yang Berkobar Bang Somat Kemudian Melihat Dengan Mata Batinya Setelah Tahu Penyebabnya Maka Dia Pun Mendatangi Orang Yang Telah Membuat Anak Menderita Dan Tak Lupa Pula Dia Membawa Uang Sebagai Membayar Hutangnya Terjadi Cek Cek Mulut Antara Bang Somat Di Kediaman Orang Tersebut Bang Somat Mengatakan Kalau Orang Tersebut Telah Mengirim Makhluk Gaib Untuk Menyiksa Putrinya Namun Orang Itu Menyangkalnya Dan Bang Somat Dapat Membuktikan Setelah Dia Mengatakan Ada Empat Makhluk Yang Mengelilinginya Di Tempat Itu Orang Itu Pun Terkejut Dia Akhirnya Mengakui Akan Kepintaran Bang Somat Itu Kemudian Dia Memberikan Sebotol Air Untuk Meminumkan Kepada Putri Bang Somat Najwa Kembali Sehat Setelah Minum Dan Menyiram Tubuhnya Dengan Air Dari Orang Pemilik Pesugihan Tersebut Najwa Bukan Hanya Cantik Tapi Dia Juga Ramah Dan Murah Senyum Dan Mungkin Karena Sikapnya Itu Juga Banyak Cowok Yang Dengan Diam Diam Atau Yang Menyatakan Secara Terang Mencintainya Najwa Hanya Menanggapi Semua Itu Biasa Saja Dia Menolak Cowok Dengan Halus Dan Mengatakan Kalau Dirinya Masih Ingin Sekolah Dan Belum Berpikir Untuk Pacaran Apalagi Usianya Pun Masih Sangat Beliah Baru 15 Tahun Memang Perawakan Gadis Itu Tinggi Semampai Rambutnya Yang Panjang Selalu Ia Biarkan Tergerai Sehingga Bila Angin Menerpanya Rambut Hitam Panjang Itu Seakan Melambai Mengundang Hasrat Para Cowok Untuk Memelainya Sering Orang Dibuatnya Tidak Percaya Kalau Dia Masih Dibilang Gadis Di bawah Umur Gadis Bau Kencur Karena Dia Terlihat Lebih Dewasa Dari Usia Sebenarnya Ada Seorang Cowok Dari Tetangga Desa Yang Tergila Gila Padanya Cowok Itu Bernama Amran Dia Anak Seorang Pejabat Desa Yang Cukup Terpandang Aku Gak Perduli Kamu Masih Kecil Atau Masih Bau Kencur Pokoknya Kamu Harus Mau Menjadi Istriku Begitu Kata Amran Maaf Kak Amran Aku Bukan Menolak Kakak Tapi Bukan Kakak Lebih Baik Memilih Kakak Kakak Aku Kan Kakak Aku Cewek Semua Mereka Sudah Dewasa Dan Sudah Waktunya Berumah Tangga Ingat Bila Bila Kamu Menolak Kamu Akan Menyesal Kata Amran Kemudian Dia Menghilang Dan Tidak Pernah Muncul Lagi Di Hadapan Najwa Namun Ternyata Ancaman Amran Bukan Sekedar Omong Kosong Dia Telah Melakukan Guna-guna Untuk Menyakiti Najwa Tubuh Gedis Itu Semakin Hari Semakin Kurus Terutama Pada Kedua Kakinya Yang Terlihat Tinggal Kulit Dan Tulang Bahkan Untuk Bergerak Pun Najwa Merasa Sakit Yang Bukan Kepala Sampai Akhirnya Dia Lumpuh Bang Somat Segera Melihat Gejala Penyakit Puternya Itu Dan Dari Analisanya Dia Segera Tahu Kalau Itu Adalah Guna-guna Atau Sandet Bang Somat Memerintahkan Satu Sosok Gaib Peliharaannya Untuk Mencari Tahu Siapa Orang Yang Telah Melakukan Itu Dan Hanya Peliharaan Bang Somat Itu Melaporkan Kalau Orang Itu Ternyata Adalah Amran Yang Merasa Sakit Hati Karena Merasa Cintanya Itu Telah Ditolak Tanpa Menunggu Lama Bang Somat Langsung Mendatangi Kediaman Amran Saya Ingatkan Agar Kamu Segera Mencabut Santet Yang Kamu Kirim Pada Anak Saya Kalau Tidak Kamu Akan Menyesal Ancam Bang Somat Kepada Amran Tapi Saya Sakit Hati Karena Najwa Telah Menolak Saya Lagipula Bukan Saya Yang Melakukan Itu Balas Amran Seperti Ketakutan Melihat Bang Somat Katakan Siapa Orang Yang Telah Menjuruh Kamu Menyantet Anak Saya Sebelum Kesabaran Saya Habis Atau Penyakit Yang Kamu Kirim Akan Saya Kembalikan Pada Kamu Agar Kamu Merasakan Sakit Seperti Sakit Anak Saya Ampun Pak Saya Saya Akan Memberitahu Siapa Orang Yang Telah Mengirip Ilmu Hitam Itu Akhirnya Amran Menyebut Nama Seseorang Dukun Ilmu Hitam Bang Somat Pun Mendatangi Orang Tersebut Bang Somat Membawa Semua Mahluk Peliharaannya Terjadilah Pertarungan Sengit Antara Bang Somat Dengan Sang Dukun Peliharaan Gaib Milik Bang Somat Ternyata Lebih Kuat Dari Pemilik Sang Dukun Itu Maka Pertarungan Itu Dimenangkan Oleh Bang Somat Dukun Tadi Menyerah Dan Segera Mencabut Kiriman Yang Ada Di Tubuh Najwa Dari Cerita Ini Aku Mulai Menyimpulkan Kalau Apa Yang Dikatakan Bang Somat Itu Benar Adanya Karena Aku Telah Melihat Beberapa Bukti Yang Membuat Aku Tambah Penasaran Bagaimana Rasanya Masuk Kedalam Alam Gaib Beberapa Bulan Kemudian Najwa Sudah Agak Baikan Tubuhnya Yang Kurus Kering Kini Sudah Berangsur Boleh Dan Dia Sudah Mulai Berjalan Walau Masih Tertatih Berarti Sekarang Bang Somat Sudah Dalam Keadaan Tenang Dan Dalam Suatu Kesempatan Aku Mengatakan Niatku Untuk Mengenal Alam Gaib Bang Somat Agak Kaget Juga Mendengarnya Namun Dia Tertawa Berlahan Benar Kamu Mau Tahu Tapi Ingat Kamu Harus Serius Untuk Mencari Istri Jangan Main Main Karena Resikonya Kamu Yang Tanggung Sendiri Bangsa Jin Tidak Pernah Main Main Kalau Kamu Benar Ingin Menikahi Putri Jin Boleh Tapi Kalau Setelah Kamu Bilang Iya Dan Ternyata Kamu Ragu Kamu Akan Tersesat Dan Itu Diluar Kekuasaan Saya Bagaimana Kamu Sanggup Dan Entah Kenapa Aku Mengangguk Setuju Bang Somat Mengajak Aku Masuk Rumahnya Dia Kebelakang Sebentar Lalu Kembali Dengan Membawa Segelas Air Putih Minum Minum Minumlah Air Ini Sebagai Bekalmu Di Alam Sana Ingat Pastikan Tekadmu Kalau Kamu Memang Menyukai Seorang Putri Nanti Kamu Harus Menikahin Ya Kecuali Bila Yang muncul Nanti Berwajah Buruk Dan Menakutkan Kamu Cepat Berteriak Memanggil Saya Paham Bang Somat Sekali Lagi Menegaskan Tepat Jam 12 Malam Bang Somat Membawa Aku Ke ruangan Khusus Dia Memerintahkan Aku Agar Duduk Bersilah Di sudut Setelah Itu Dia Membaca Mantra Untuk Memanggil Penghuni Alam Gaib Kemudian Dia Mengusap Wajahku Dan Lampu Pun Dipadamkan Cetep Beberapa Saat Setelah Itu Terdengar Suara Guntur Yang Menggelegar Begitu Dasan Aku Semakin Bingung Melihat Kamar Yang Semula Kecil Dan Gelam Tiba Tiba Berubah Menjadi Suatu Tempat Yang Teramat Luas Dan Tanpa Batas Semua Terlihat Tenduh Seolah Tanpa Bulan Atau Matahari Sehingga Aku Tidak Bisa Membedakan Waktu Siang Atau Malam Suara Gemerisik Dedaunan Kian Terasa Manakala Angin Bertiup Begitu Kencang Tiba Tiba Di Hadapanku Kini Telah Berdiri Dua Sosok Yang Sangat Asing Bagiku Seorang Wanita Tepatnya Gedis Cantik Dengan Mengenakan Pakaian Seperti Adat Orang India Busana Serbah Hijau Dan Kerudung Yang Menutupi Rambutnya Pun Berwarna Senada Gedis Itu Tersenyum Dan Mendekati Sementara Satunya Lagi Laki-laki Parubaya Bertubuh Agak Gembal Dengan Kumis Dan Campang Yang Lebat Dia Juga Memakai Pakaian Seperti Adat India Siapa Namamu Wahai Pemuda Tampan Tanya Gadis Itu Yang Kini Sudah Berada Di Hadapanku Senyum Begitu Menggetarkan Jiwaku Aku Tidak Sanggup Untuk Menatapnya Berlama-lama Namaku Namaku Manggarah Siapakah Dewi Yang Satik Ini Aku Memberanikan Diri Bertanya Pada Mereka Namaku Putri Megan Anda Panggil Saja Nanda Dan Itu Adalah Ayahku Adipati Sanggabuana Kami Dari Kerajaan Atas Angin Memenuhi Panggilan Seseorang Manusia Katanya Ada Seorang Anak Manusia Ingin Mencari Seorang Istri Apakah Kamu Orangnya Benar Putri Aku Aku Ingin Menikah Dengan Bangsa Kalian Yang Katanya Cantik Cantik Dan Ternyata Bukan Sekedar Katanya Putri Kamu Cantik Sekali Bangsaku Bisa Merubah Wujud Seperti Apa Yang Kami Mau Jika 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 Orang Yang Berniat Baik Aku Akan Menampakkan Wujudku Dalam Bentuk Yang Cantik Tapi Bila Ternyata Orang Itu Berhati Busuk Maka Aku Akan Menampakkan Diriku Menjadi Makhluk Yang Semburuk Mungkin Apakah Aku Termasuk Orang Yang Baik Putri Untuk Sekarang Iya Kamu Orang Yang Baik Tapi Jika Nanti Kamu Bermaling Dari Niatmu Maka Jangan Harap Kamu Bisa Keluar Dari Dunia Kami Kata Putri Kuk Itu Benar Anak Manusia Jangan Coba Kau Mempermainkan Bangsa Kami Apalagi Aku Seorang Adipati Yang Disanjung Rakyatku Maka Kemanapun Kamu Lari Rakyatku Akan Mengejarmu Dan Kamu Cukup Beruntung Bisa Bertemu Dengan Kami Yang Dari Golongan Bangsawan Apapun Keinginan Kamu Pasti Akan Kami Wujudkan Kata Ayahnya Putri Yang Bernama Sangga Buana Yang Berkelar Sebagai Adipati Itu Aku Sempat Berfikir Seandainya Aku Menikah Dengan Putri Itu Pasti Hidupku Berkecukupan Namun Berarti Aku Harus Tetap Tinggal Di Negeri Ini Lalu Bagaimana Dengan Keluargaku Dengan Ayah Ibu Dan Lina Adikku Mereka Pasti Kehilangan Diriku Hah Mungkin Mungkin Ini Sudah Jalan Hidupku Untuk Mundur Itu Satu Hal Yang Tidak Mungkin Aku Lakukan Sebab Berakibat Fatal Nah Untuk Sementara Ini Kalian Boleh Berpacaran Dulu Agar Kalian Merasa Ada Kecocokan Satu Sama Lain Dan Kamu Wahai Anak Manusia Kamu Boleh Tinggal Di Keraton Ku Sebagai Tamu Kehormatan Sekaligus Calon Menantuku Kamu Akan Dilayani Oleh Para Abdi Dalam Ku Bersenang Senang Di Duniaku Karena Apa Yang Tidak Ada Di Dalam Dunia Manusia Akan Ada Di Tempat Ini Baik Baik Paduka Aku Akan Tinggal Di Keraton Bersama Putri Jangan Panggil Aku Paduka Aku Bukan Raja Panggil Saja Aku Ayanda Karena Sebentar Lagi Kamu Akan Menjadi Menantuku Baiklah Baiklah Ayanda Setelah Pertemuan Pertama Itu Aku Langsung Dibawa Ke Keraton Adipati Disana Aku Menempati Sebuah Kamar Di Bagian Belakang Memang Aneh Mereka Menganggap Aku Tamu Tapi Mereka Mengawasi Aku Seperti Seorang Tawanan Namun Yang Membuat Aku Betah Ternyata Para Abdi Dalam Keraton Kepatihan Ini Cantik 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 Semua Dan Hampir Mirip Satu Dengan Yang Lainnya Hampir Setiap Saat Entah Sore Siang Atau Pagi Aku Tidak Tahu Karena Waktu Di Tempat Ini Selalu Sama Tidak Ada Matahari Dan Tidak Ada Rembulan Mereka Mempunyai Kehidupan Layaknya Manusia Bersosialisasi Antar Tetangga Juga Antar Warga Mereka Juga Punya Kesibukan Seperti Saat Aku Berjalan Jalan Untuk Lebih Mengenal Siapa Dan Makhluk Apa Mereka Ini Disana Juga Terdapat Pasar Untuk Jual Beli Dengan Sistem Barter Terutama Mereka Suka Sekali Membawa Binatang Ternak Untuk Ditukar Dengan Beragam Makanan Dan Pakaian Setelah Aku Tinggal Disana Dalam Waktu Yang Cukup Lama Aku Berutau Perbedaan Waktu Dengan Melihat Sosok Asli Mereka Apabila Mereka Berwujud Sebagaimana Layaknya Bangsa Manusia Itu Pertanda Siang Hari Mereka Disibukan Dengan Rutinitas Seharian Mereka Dan Ada Pula Sebagai Pedagang Taraf Kehidupan Mereka Juga Berbeda Ada Kasta Yang Membedakan Kedudukan Mereka Jika Perwujudan Mereka Berubah Sebagaimana Aslinya Pertanda Di Dunia Manusia Adalah Malam Hari Mereka Menyebar Keseluruh Belahan Jagad Demi Mencari Apa Yang Mereka Inginkan Terkadang Mereka Membuar Dengan Bangsa Manusia Hanya Untuk Mendapatkan Pengikut Karena Semakin Banyak Pengikut Dari Golongan Manusia Secara Otomatis Makhluk Tadi Akan Mendapat Pujian Dari Yang Lainnya Dengan Begitu Dia Akan Bisa Menjadi Panutan Dan Dihormati Tak Jarang Juga Terjadi Perselisihan Antar Warga Seperti Saat Sesosok Makhluk Membawa Seekor Domba Yang Ia Dapatkan Dari Mencuri Atau Domba Liar Jika Pembagian Janjata Tidak Adil Sudah Dapat Dipastikan Perang Saudara Pun Terjadi Memang Sangat Ngeri Melihat Bentuk Tubuh Mereka Yang Menyeramkan Dan Rata-rata Gempal Dengan Rambut Gimbal Putri Dewi Megananda Mengunjungiku Saat Aku Baru Selesai Mandi Dan Masih Mengenakan Handup Yang Membabat Bagian Auratku Dia Tersenyum Tersipu Malu Namun Akhirnya Dia Memuji Tubuhku Yang Memang Atletis Entah Mengapa Gadis Itu Memandangi Dadaku Yang Telanjang Dan Terlihat Bulu-bulu Halus Yang Agak Basah Manggarah Dada Kamu Bagus Dan Aku Suka Melihat Pria Berbulu Pada Dada Kelihatan Jantan Putri Tertawa Kecil Kemudian Dia Mendekatiku Dan Tanpa Aku Sangka Dia Mengelus Bulu-bulu Dadaku Dengan Lembut Dan Dadaku Berdebar Keras Berdentum Laksanya Bom Yang Meluluh Lantahkan Jiwaku Sukmaku Seakan Terbang Ke Langit Melayang Lepas Di Balik Awan Yang Kelam Megananda Bukan Hanya Mengelus Dadaku Jari Telunjuknya Yang Letik Menyentuh Bibirku Yang Dihiasi Bulu-bulu Halus Pula Aku Gemetar Merasa Takut Ya Aku Takut Kalau Sang Putri Bertindak Semakin Jauh Dan Yang Aku Takutkan Benar-benar Terjadi Putri Megananda Mengangkat Tumitnya Mengsejajarkan Wajahnya Dengan Wajahku Bibirnya Semakin Dekat Dengan Bibirku Desah Nafasnya Sudah Terasa Begitu Lembut Dan Harum Dan Kedua Lengannya Segera Merangkul Leherku Memaksa Aku Untuk Menundukan Kepala Bibir Gadis Itu Telah Menembel Di Bibirku Dia Menyapu Lembut Bibirku Lalu Menggerimitnya Desah Nafasku Pun Kini Semakin Memburu Kemudian Aku Pun Melepas Ciumannya Dengan Penuh Perasaan Hari Yang Telah Ditentukan Akhirnya Tiba Ayahanda Sanggabuana Mengumumkan Kalau besok Adalah Hari Pernikahan Kami Maka Kesibukan Pun Mulai Terlihat Sebagaimana Layaknya Manusia Persiapan Pesta Itu Pun Digelar Dengan Semeriah Mungkin Di sebuah Tanah Lapang Yang Secara Ajaib Berwarna Merah Seperti Hamparan Karpet Yang Tidak Berujung Di Tengah Tanah Lapang Terdapat Sebuah Panggung Untuk Tempat Pertunjukan Yang Nampak Megah Sedangkan Kursi Pelaminan Terletak Tidak Jauh Dari Halaman Keraton Dan Ketika Waktunya Tiba Aku Semakin Diliputi Rasa Takut Karena Ingat Kata-kata Sang Gabuana Kalau Aku Tidak Boleh Lagi Berfikir Untuk Mundur Seandainya Itu Terjadi Maka Aku Akan Tersesat Selama-lamanya Kedunia Mereka Keringat Keringat Membasahi Sekujur Tubuhku Manakala Seorang Wanita Membawakan Pakaian Adat Kebesaran Untuk Aku Pakai Di Acara Pernikahan Dua Orang Dayang Menuntun Lenganku Kiri Kanan Mereka Membawaku Untuk Naik Ke Atas Panggung Pelaminan Dan Menyuruhku Duduk Di Kursi Yang Mirip Dengan Sebuah Kursi Kerajaan Kursi Yang Hanya Muat Untuk Dua Kursi Dipenuhi Dengan Ukiran Ukiran Yang Membuat Aku Bergidik Ukiran Itu Tidak Lain Adalah Kepala Barong Yang Tengah Menunjukkan Lidah Dan Memiliki Sepasang Mata Yang Besar Berwarna Merah Dan Di Kedua Sudut Bibirnya Mencuat Taring Yang Panjang Dan Tajam Setelah Aku Duduk Agak Lama Barulah Putri Dewi Megananda Keluar Dari Ruang Rias Dan Dibantu Dua Orang Abdi Setianya Putri Pun Duduk Di Samping Ku Entah Bagaimana Perasaanku Saat Itu Antara Senang Dan Takut Berbaur Menjadi Satu Senang Karena Memiliki Seorang Wanita Cantik Yang Luar Biasa Mungkin Kalau Di Duniaku Jarang Ada Kecantikan Putri Memang Tidak Ada Bandingannya Namun Aku Merasa Tidak Bangga Karena Tidak Seorang Pun Dari Keluarga Saudara Dan Tetanggaku Bisa Hadir Menyaksikan Pernikahanku Itu Yang Membuat Aku Takut Ketika Aku Berfikir Kelak Aku Akan Menjalani Kehidupan Yang Monoton Kehidupan Yang Hanya Aku Sendiri Yang Tau Bagaimana Mungkin Aku Hidup Dalam Kesendirian Di Tengah Bangsa Makhluk Gaib Pendek Kata Aku Menjalani Pernikahan Dan Pesta Yang Meriah Itu Dengan Perasaan Hambar Putri Nambak Tersenyum Bahagia Saat Menerima Ucapan Selamat Untuknya Sementara Aku Hanya Menjabat Tangan-tangan Para Undangan Dengan Perasaan Hampah Musik Dari Atas Panggung Bergema Memeca Alam Penyanyi Dan Artis Top Dari Dunia Mereka Menunjukkan Kebolehannya Para Penonton Dibuat Histeris Dengan Penampilan Yang Serba Unik Dan Aneh Entahlah Aku Memperhatikan Semua Itu Aku Tengah Berperang Dalam Jiwaku Berperang Antara Kenyataan Dan Hidup Dalam Dunia Mimpi Yang Harus Aku Jalani Mampukah Aku Melewati Hari-hariku Hidup Berdua Bersama Putri Cantik Dalam Sebuah Ikatan Pernikahan Namun Tanpa Cinta Aku Ibarat Orang Yang Tengah Mancing Ikan Dan Terjebur Kedalam Rawah-rawah Ikan Itu Aku Sendiri Tidak Bisa Keluar Dari Rawah Yang Memiliki Lumpur Hidup Semakin Aku Berontak Semakin Tubuhku Terhisap Apa Yang Harus Aku Lakukan Setelah Resmi Aku Menjadi Suami Dari Putri Putri Megan Anda Aku Pun Menjalani Tugasku Sebagaimana Mestinya Melayani Putri Yang Ternyata Begitu Buas Dalam Melakukan Hubungan Sebagai Suami Istri Benar Aku Tidak Menyangka Kalau Seorang Putri Yang Terlihat Kemayu Pendiam Dan Penuh Wibawa Itu Ternyata Seorang Mania Seks Aku Benar-benar Kewalahan Untuk Meladani Permintaannya Yang Selalu Berputar-putar Dari Kamar Dan Kamar Kalau Begini Terus Menerus Mungkin Aku Bisa Mati Berdiri Aku Merasa Tidak Sanggup Untuk Hidup Dalam Lingkaran Kehidupan Seperti Itu Dan Pada Suatu Ketika Tanpa Sengaja Aku Berjalan Sendirian Langkahku Sampai Pada Sebuah Gapura Besar Yang Mungkin Tanda Perbatasan Wilayah Kekuasaan Aku Hanya Terpaku Demi Melihat Pemandangan Alam Yang Bertolak Belakang Dengan Suasana Di Tempatku Berdiri Di Depan Sana Terlihat Hamparan Padang Rumput Yang Sangat Luas Terdapat Pula Pepohonan Rendang Menjulang Tinggi Aku Berfikir Mungkin Itu Adalah Alam Manusia Dimana Aku Terlahir Dibesarkan Dan Tinggal Disana Namun Aku Tidak Boleh Terlalu Gegabah Bisa Saja Semua Itu Hanya Fata Morgana Menyesatkan Diriku Betapa Sejuknya Bila Aku Bisa Melangkah Kesana Menikmati Keindahan Panorama Senja Dimana Sinar Mentari Mulai Berwarna Merah Jangan Pernah Anda Melangkah Keluar Untuk Pergi Kesana Tiba-tiba Seorang Pemuda Sebaya Denganku Sudah Berdiri Di Dekatku Aku Terdiam Dan Memandang Pada Pemuda Itu Apa Yang Anda Lihat Belum Tentu Benar Adanya Coba Anda Perhatikan Dengan Cermat Anda Bisa Melihat Sinar Matahari Yang Mulai Turun Namun Coba Anda Perhatikan Di Sebelah Sana Kata Pemuda Tadi Melanjutkan Sambil Menunjuk Ke Arah Lain Aku Melihat Ke Arah Yang Ditunjukkannya Memang Aneh Disana Aku Melihat Langit Sangat Gelap Aku Juga Melihat Rembulan Yang Hanya Separuh Dan Taburan Bintang Memenuhi Langit Anda Lihat Perbedaan Alam Aku Sendiri Belum Perlah Pergi Kesana Aku Takut Tersesat Di Dunia Manusia Atau Di Kehidupan Para Siluman Sebab Bangsa Kami Hanya Bisa Menembus Dunia Manusia Berbaur Dengan Mereka Tanpa Mereka Sadari Eh Dunia Siluman Apakah Ada Dunia Siluman Siluman Dan Bangsa Kami Jelas Berbeda Kalau Kami Bukan Bangsa Kanibal Kami Memang Memakan Daging Tapi Tidak Dalam Keadaan Hidup Hidup Sedangkan Bangsa Siluman Adalah Makhluk Penghuni Hutan Belantara Yang Jarang Ada Manusia Atau Jin Mendatangi Tempat Itu Mereka Sangat Ganas Sebab Mereka Adalah Bekas Kesatria Yang Tersinggir Dari Kedudukannya Sebagai Orang Yang Pernah Berjasa Pada Kerajaan Namun Mereka Sakit Hati Karena Keinginan Mereka Tidak Dipenuhi Mereka Adalah Golongan Pecundang Yang Merasa Lebih Baik Hidup Menyendiri Dalam Rimba Belantara Daripada Terkurung Jiwa Dalam Istana Tanpa Harga Diri Atau Juga Mereka Tercipta Dari Perpaduan Antara Seorang Manusia Sakti Mantraguna Yang Mengahwini Mereka Demi Untuk Menjaga Darah Kekuasaannya Dan Alam Siluman Juga Memiliki Makhluk 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 Lain Yang Jahat Seperti Roh-roh Yang Terduang Aku Hanya Memandangi Pemuda Itu Tanpa Mengerti Maksud Dari Semua Itu Dan Pemuda Tadi Pergi Begitu Saja Tanpa Pamit Seakan Dia Hanya Memberikan Saran Agar Aku Jangan Menuruti Kata Hatiku Hampir Setiap Saat Putri Dewi Megananda Mengajak Aku Untuk Bercinta Aku Cukup Lelah Bila Mengingat Keperkasaan Istriku Ini Di Atas Ranjang Dan Benar-benar Kualahan Bila Harus Menuruti Napsunya Yang Besar Seperti Juga Malam Ini Dia Sudah Tampil Cantik Dan Anggun Dengan Gaun Tipis Yang Memperlihatkan Lekuk Tubuhnya Terus Terang Memang Aku Selalu Terangsang Untuk Melayani Ajakannya Itu Meskipun Pada Akhirnya Aku Merasa Lemas Tidak Memiliki Tenaga Lagi Kakanda Kenapa Kakanda Diam Saja Apakah Kakanda Sudah Merasa Bosan Dengan Pelayananku Putri Berkata Setelah Melihatku Hanya Terdiam Tidak Putriku Aku Hanya Kepikiran Dengan Orang Tuaku Apakah Putri Mau Mengizinkan Aku Untuk Menengok Keluargaku Jawabku Asal Saja Padahal Sesungguhnya Aku Merasa Jiji Pada Istriku Itu Iya Aku Merasa Jiji Karena Secara Tidak Sengaja Aku Melihat Sosoknya Yang Sebenarnya Tadi Ketika Tanpa Sengaja Aku Memergoki Saat Di Kamar Mandi Wujud Putri Adalah Sesosok Mahluk Wanita Bertubuh Pendek Dengan Tubuh Penuh Dengan Bulu-bulu Hitam Yang Kasar Rambutnya Pun Gimbal Dan Acak Acakan Dia Juga Memiliki Taring Yang Mencuat Di Kedua Sudut Bibirnya Hih Aku Berkini Ngeri Seandainya Tengah Bercinta Tiba-tiba Dia Berubah Menjadi Sesosok Monster Yang Menakutkan Aku Juga Merasa Kalau Putri Tidak Memiliki Perasaan Sayang Atau Cinta Dia Hanya Ingin Menikah Agar Dapat Memuaskan Hasratnya Dalam Hubungan Intim Jadi Selama Ini Pernikahan Kami Bukan Berlandaskan Atas Dasar Cinta Seperti Halnya Aku Yang Hanya Ingin Memiliki Istri Cantik Namun Tanpa Rasa Cinta Apalagi Bangga Mungkin Bagi Putri Pun Sama Dia Hanya Ingin Menikah Dengan Manusia Karena Manusia Berwujud Sempurna Tanpa Merubah Seperti Halnya Mereka Mereka Bisa Tampil Cantik Atau Tampan Namun Pada Akhirnya Mereka Harus Kembali Pada Bentuk Semula Kalau Kakanda Ingin Menengkok Keluarga Itu Boleh Saja Nanti Aku Akan Membicarakan Ini Pada Ayah Agar Beliau Mau Memberikan Pengawalan Untuk Kakanda Lanjut Putri Sambil Mengelus Pipiku Aku Hanya Terdiam Dan Tidak Merespon Atau Aku Sendiri Yang Akan Mengantar Kakanda Tidak Tidak Usah Tidak Usah Sayangku Aku Ini Suami Kamu Seorang Suami Harusnya Pemberani Apalagi Nanti Jika Kita Sudah Memiliki Anak Tugas Suami Adalah Menjaga Dan Melindungi Anak Dan Istrinya Begitu Alasanku Maksudku Agar Aku Bebas Tanpa Ada Pengawalan Itu Benar Kakanda Tapi Apakah Kakanda Berani Bila Ada Dari Bangsaku Yang Mengagumu Bukankah Bangsa Manusia Itu Lemah Kakanda Kamu Benar Istriku Manusia Itu Teramat Lemah Maka Ada Baiknya Bila Aku Belajar Dari Ayah Andamu Agar Dia Mau Memberikan Ilmu Kesaktian Padaku Semua Ini Demi Keluarga Kita Balasku Mencari Kesempatan Kepada Istriku Itu Baiklah Nanti Aku Akan Membicarakan Ini Pada Ayah Anda Dan Aku Rasa Beliau Akan Menuruti Permintaanku Karena Aku Putri Satu Satunya Tandas Putri Membuat Hatiku Terbunga Bunga Dan Keesokan Harinya Aku Tidak Keberatan Menurunkan Kesaktianku Padamu Karena Kamu Adalah Menantuku Yang Berarti Juga Anakku Aku Juga Melihat Kejujuran Sifatmu Kamu Mencintai Anakku Dan Ingin Melindunginya Aku Sangat Bangga Padamu Nah Sekarang Katakan Ilmu Apa Yang Kamu Inginkan Tanya Adipati Sang Sengga Buana Maaf Ayah Anda Hamba Sama Sekali Tidak Memahami Atau Tidak Mengerti Nama-nama Ilmu Jadi Apapun Yang Ayah Anda Berikan Hamba Akan Dengan Senang Hati Menerimanya Yang Penting Hamba Bisa Dan Mampu Untuk Melindungi Diri Dan Keluarga Hamba Hahahaha Ya Ayah Aku Percaya Kamu Pasti Bisa Melindungi Keluarga Amu Apabila Kamu Memiliki Seluruh Ajian Yang Aku Miliki Karena Pada Suatu Saat Nanti Kamulah Yang Akan Meneruskan Tata Kepatihan Ini Maaf Ayah Anda Rasanya Hamba Tidak Layak Untuk Menduduki Jabatan Seperti Itu Bukankah Hamba Hanyalah Seorang Manusia Tidak Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Anakku Apabila Rakyatku Menginginkanmu Menjadi Pemimpin Itu Tidak Masalah Kamu Manusia Atau Bukan Iya Ayah Dan Hari Hari Itu Juga Adipati Sanggabuanah Mulai Melatihku Untuk Menyerap Ilmu Kesaktian Yang Dimilikinya Dari Olah Ilmu Kanuragan Sampai Ilmu Tingkat Tinggi Mulai Aku Pelajari Secara Tekun Dan Satu Ajian Yang Mahadah Sat Yang Menjadi Andalan Sang Adipati Adalah Rawar Rontek Sebuah Ilmu Yang Jarang Ada Tandingannya Di Jagad Maya Ini Bila Seseorang Atau Makhluk Apapun Memiliki Ajian Ini Maka Dia Sulit Untuk Mati Dibunuh Atau Dipenggal Sekalipun Karena Selama Anggota Tubuhnya Masih Menyentuh Tanah Maka Tubuh Itu Sekalipun Terpisah Akan Tetap Menyatu Kembali Dengan Kesabaran Dan Ketekunan Aku Berusaha Menyerap Semua Pelajaran Ilmu Yang Diturunkan Ayah Adipati Sang Gabuana Sang Adipati Pun Nampak Puas Dengan Kecerdasanku Hingga Waktunya Aku Berpamitan Untuk Menengok Keluarga Yang Mungkin Sudah Lama Merindukanku Dewi Megananda Memberiku Sebuah Bingkisan Untuk Keluargaku Dia Tidak Bisa Menyertaiku Karena Suatu Alasan Yang Memang Aku Sendiri Tidak Mengharapkan Istriku Ikut Serta Putri Dan Seorang Abdi Dalam Hanya Mengantarkanku Ke Tapal Batas Antara Dua Dunia Dunia Manusia Dan Dunia Gaib Saat Aku Tiba Di Rumah Malam Sudah Semakin Larut Sehingga Tidak Seorang Pun Yang Melihat Kedatanganku Setelah Mengetuk Pintu Beberapa Kali Akhirnya Ayah Dan Ibuku Membuka Pintu Mereka Terkejut Melihat Kedatanganku Yang Tidak Pernah Mereka Duga Manggarah Kamu Kamu Dari Mana Nak Seru Mereka Bersamaan Kemudian Mereka Memeluku Sangat Erat Dari Mana Saja Kamu Anakku Tanya Ibuku Sambil Menitikan Air Mata Entahlah Bu Aku Telah Tersesat Di Alam Lain Alam Lain Apa Maksud Kamu Kemudian Aku Pun Menceritakan Hal Ikhwal Pengalamanku Di Dunia Gaib Sana Sampai Aku Mempunyai Seorang Istri Dari Bangsa Jin Anakku Kenapa Kamu Sampai Berfikir Sejauh Itu Lantas Bagaimana Kamu Bisa Kembali Ke Dunia Kita Ini Bukankah Biasanya Jarang Ada Yang Bisa Pulang Dengan Selamat Aku Minta Ijin Pada Mereka Pak Dan Mereka Hanya Memberiku Waktu Sebentar Saja Aku Harus Kembali Sebelum Fajar Kalau Tidak Mungkin Aku Akan Tersesan Tapi Ibu Dan Bapak Tidak Perlu Cemas Aku Sekarang Mulai Membelajari Semua Ilmu Agar Nanti Bisa Kembali Tanpa Sepengetahuan Mereka Wanda Adikku Juga Terbangun Dia Memeluku Sangat Erat Abang Abang Jangan Pergi Lagi Aku Tidak Punya Siapa Siapa Lagi Bang Kata Wanda Terisak Untuk Sementara Ini Abang Belum Bisa Berkumpul Bersama Kamu Lagi Wanda Tapi Nanti Abang Akan Selalu Ada Untuk Kamu Dan Tak Terasa Waktupun Bergerak Menuju Pagi Sebelum Pamit Aku Memberikan Binggisan Pemberian Putri Ibu Dan Ayah Juga Wanda Nampak Takjub Melihat Segenggam Perhiasan Emas Itu Aku Tidak Melakukan Pesukihan Bu Ini Pemberian Istriku Putri Dewi Megananda Sebenarnya Dia Itu Mau Ikut Tapi Aku Melarangnya Aku Takut Ayah Dan Ibu Juga Wanda Akan Terkejut Walaupun Dia Berwajah Teramat Cantik Tapi Dia Bukan Manusia Seperti Kita Jadi Biarlah Untuk Sementara Ini Aku Merahasiakan Tentang Kehidupanku Kataku Meyakinkan Mereka Semua Dan Waktupun Habis Aku Harus Cepat Kembali Sebelum Gerbang Misteri Kehidupan Akan Tertutup Kembali Namun Sebelum Langkahku Sampai Di Batas Alam Pandangan Mataku Tertuju Pada Sesosok Bayangan Yang Tengah Mencari Cari Sesuatu Aku Mendekati Sosok Yang Semakin Aku Dekati Itu Semakin Jelas Dia Seorang Seorang Wanita Yang Sangat Aku Kenal Najwa Seruku Tertahan Ya Dia Adalah Najwa Kenapa Dia Ada Disini Ini Bukan Alam Manusia Ini Adalah Perbatasan Dunia Manusia Dan Alam Arwah Yang Tersesat Atau Tempat Pembuangan Najwa Aku Berteriak Memanggilnya Namun Entah Mengapa Sepertinya Dia Tidak Mendengar Panggilanku Dan Dengan Penasaran Aku Segera Mendekatinya Najwa Apa Yang Terjadi Padamu Kenapa Kamu Berada Di Tempat Ini Tanyaku Penasaran Namun Dia Hanya Menatapku Dengan Pandangan Kosong Najwa Seakan Tidak Mengenalku Ini Aku Manggara Apa Kamu Tidak Mengenalku Manggara Dia Mengulang Kata Kataku Iya Kenapa Kamu Sampai Ketempat Ini Aku Aku Tidak Tau Amran Membawaku Kesini Amran Jawabnya Seperti Kebingungan Ternyata Anak Itu Masih Masih Penasaran Ingin Membuat Kamu Lebih Menderita Lagi Aku Membimbing Najwa Mencari Tempat Untuk Berlindung Untuk Menenangkannya Kenapa Amran Masih Penasaran Sama Kamu Apa Dia Belum Kapok Sudah Didambrat Oleh Ayah Kamu Tanyaku Sambil Menyandarkan Tubuhnya Di Sebuah Batu Besar Nampak Kelelahan Jelas Terlihat Di Wajahnya Sekarang Aku Berada Dimana Bang Aku Juga Kurang Tahu Pasti Dimana Kita Saat Ini Ayahmu Bang Soman Telah Memberiku Pelajaran Untuk Melihat Alam Gaib Alam Yang Tak Bisa Dijama Manusia Alam Yang Diluar Nalar Manusia Beruntung Aku Menemukan Kamu Disini Kalau Tidak Pasti Kamu Akan Semakin Tersesat Lebih Jauh Dari Ini Kataku Yang Menenangkannya Jari Jariku Mengusap Peluh Yang Membasahi Wajah Gedis Itu Kami Saling Diam Aku Tahu Kalau Najwa Ingin Pulang Namun Aku Juga Masih Bimbang Jika Aku Tidak Segera Kembali Maka Aku Akan Tersesat Dan Tidak Bisa Masuk Ke Alam Tempat Istri Tinggal Aku Harus Memilih Untuk Memutuskan Mana Yang Harus Aku Dahulukan Seandainya Aku Kembali Pada Nasib Gedis Itu Tak Ada Pilihan Lain Di Hatiku Aku Harus Membawa Najwa Pulang Meski Aku Tahu Resiko Yang Akan Menimpaku Kelak Iya Tentu Saja Para Pengikut Adipati Sangga Buana Pasti Akan Mencariku Dan Memburu Kemana Aku Bersembunyi Mereka Mereka Menganggap Aku Telah Memberdayai Mereka Dengan Berbura-bura Menikahi Putri Adipati Yang Mereka Junjung-junjung Tinggi Bahkan Dengan Relah Menularkan Ilmunya Ilmu Iya Aku Hampir Lupa Kalau Aku Sekarang Telah Banyak Menguasai Ilmu Sang Adipati Yang Berarti Aku Juga Bisa Dengan Mudah Menembus Masuk Ke Dunia Mereka Aku Pun Segera Konsentrasikan Fikiranku Untuk Menembus Ruang Dimana Aku Dan Nacu Berada Samar-samar Aku Melihat Sebuah Dataran Yang Dipenuhi Pepohonan Dan Rumah-rumah Penduduk Benar Aku Tadi Melewati Dataran Itu Berarti Itu Jalanku Untuk Kembali Najwa Ayo Bangun Kita Harus Jepat Keluar Dari Sini Kataku Membangunkan Gadis Yang Nampak Kelelahan Itu Namun Tidak Ada Reaksi Najwa Terdiam Dan Matanya Tetap Terpejam Tidak Ada Pilihan Lain Bagiku Aku Segera Membopong Tubuh Najwa Yang Entah Tertidur Atau Pingsan Dengan Sekuat Tenaga Aku Berlari Untuk Mencapai Dataran Hijau Itu Gelobang Panas Sempat Menerpa Saat Kami Menembus Portal Pembatas Dan Dengan Nafas Tersengal Akhirnya Aku Sampai Di Dataran Itu Untuk Tidak Menimbulkan Kecerigaan Orang Maka Aku Segera Memanggil Bang Somat Melalui Telepati Bang Somat Ternyata Cukup Tanggap Menerima Sinyal Dariku Aku Memintanya Untuk Menyediakan Ruang Khusus Untukku Semula Bang Somat Ingin Bertanya Lebih Banyak Namun Tidak Ada Waktu Buatku Aku Tidak Mau Sampai Dilihat Orang Banyak Sesampainya Di Dalam Ruang Kosong Aku Melihat Bang Somat Memandang Iku Dengan Aneh Oh Iya Aku Baru Ingat Kalau Sebenarnya Aku Masih Memeluk Najwa Bukan Memeluk Raga Wadaknya Melainkan Yang Aku Bawa Itu Hanyalah Subman Najwa Sedangkan Raganya Ada Di Dalam Kamarnya Sendiri Oh Maaf Bang Aku Kebetulan Bertemu Dengan Najwa Di Suatu Tempat Yang Jauh Dia Seperti Sedang Bingung Dan Aku Membawanya Pulang Semua Ini Perbuatan Si Amran Rupanya Dia Cerah Walau Sudah Didatangi Oleh Abang Hah Saya Juga Sudah Menduga Kalau Ini Pasti Perbuatannya Tapi Sayang Saya Tidak Bisa Melacak Keberadaan Najwa Ia Sudah Sekarang Bawa Sukmanya Dan Biarkan Dia Beristirahat Dulu Kata Bang Somat Padaku Kemudian Aku Membawa Sukma Najwa Dan Memasukkannya Bersama Jasadnya Bang Somat Diam-diam Mengagumi Caraku Menyatukan Sukma Dan Raga Najwa Setelah Itu Barulah Bang Somat Mengajakku Ke Ruang Tamu Istri Bang Somat Sempat Terkejut Melihat Aku Yang Tiba-tiba Berada Di Rumahnya Namun Ia Lebih Terkejut Lagi Setelah Mendengar Suara Najwa Memanggil Namanya Kiranya Najwa Telah Siuman Dan Dengan Setengah Berlari Sang Ibu Menemui Putri Kesayangannya Itu Sementara Bang Somat Mengajakku Untuk Tetap Bercakap Sebenarnya Saya Sendiri Bingung Saat Kamu Tidak Kembali Ke Dunia Ini Saya Pikir Kamu Sudah Senang Tinggal Bersama Istrimu Dan Pasti Cantik Sampai Semua Orang Disini Menganggap Kamu Telah Pergi Jauh Entah Bekerja Atau Kemana Iya Bang Saya Memang Telah Menikahi Seorang Wanita Yang Teraman Cantik Dia Putri Seorang Adipati Pada Awalnya Saya Memang Merasa Bahagia Namun Pada Akhirnya Saya Merasa Terkekang Dalam Kehidupan Yang Monoton Saya Juga Merasa Ingin Bertemu Dengan Keluarga Aku Bang Tapi Saya Khawatir Dewangga Seandainya Kamu Tidak Bisa Kembali Pada Istri Kamu Maka Mereka Akan Mencarimu Dan Saya Khawatir Mereka Akan Menganggap Sebagai Pelarian Iya Bang Saya Juga Bingung Saya Sama Sekali Tidak Merasa Kalau Saya Telah Beristri Sebab Kami Menikah Bukan Berdasarkan Atau Dilandaskan Oleh Cinta Bang Melainkan Hanya Sekedar Ingin Tahu Tentang Dunia Gaib Yang Sekarang Sudah Saya Jalani Saya Sudah Banyak Belajar Dari Adipati Sedikit Ilmu Untuk Mencegah Seandainya Ada Makhluk Suruhannya Sang Adipati Mencariku Pantas Pantas Saya Tidak Bisa Mendeteksi Keberadaan Kamu Jadi Sekarang Kamu Sudah Memiliki Ilmu Yang Jauh Lebih Tinggi Dari Saya Ah Abang Terlalu Merenda Bang Justru Karena Abang Saya Bisa Menjadi Seperti Ini Ngomong Sekarang Apa Yang Abang Lakukan Untuk Mengatasi Masalah Amran Kataku Mengalihkan Pembicaraan Hah Kalau Itu Biar Nanti Saya Pikirkan Mungkin Saya Akan Membuat Anak Itu Cerah Dan Tidak Lagi Mengganggu Anak Saya Najwa Setelah Itu Aku Kembali Ke rumah Menemui Kedua Orang Tuaku Karena Aku Berfikir Tidak Mungkin Untuk Kembali Ke Alam Gaib Pada Pagi Ini Jadi Si Amran Itu Juga Penasaran Untuk Memaksa Najwa Tanya Ibuku Setelah Aku Menceritakan Tentang Kenapa Aku Kembali Iya Bu Mungkin Bang Somat Akan Bertindak Nanti Tapi Bagaimana Kalau Keluarga Dari Bangsa Istri Kamu Itu Sampai Kesini Entahlah Bu Aku Akan Berusaha Untuk Mencegah Mereka Agar Tidak Mengganggu Keluarga Kita Memang Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Ibu Cukup Beralasan Ibu Khawatir Jika Utusan Sang Adipati Sang Gebu Ana Datang Mencariku Sebab Yang Akan Aku Hadapi Bukan Manusia Biasa Melainkan Makhluk-Makhluk Dari Alam Gaib Yang Mempunyai Kesaktian Tinggi Mereka Bisa Mengetahui Keberadaanku Dengan Mudah Bahkan Mereka Juga Akan Tahu Tentang Keluarga Berarti Berarti Keluarga Kud Tengah Berada Dalam Ancaman Bahaya Yang Bukan Hal Mudah Untuk Menghindarinya Seharian Penuh Aku Tertidur Lelap Mungkin Terlalu Lelah Setelah Satu Bulan Ini Aku Hidup Dalam Keadaan Kacau Dan Entah Jam Berapa Aku Terbangun Itu Pun Karena Aku Merasa Kedinginan Akibat Jendela Kamar Yang Terbuka Dengan Sendirinya Aku Beranjak Untuk Segera Menutup Kembali Daun Jendela Itu Namun Sebuah Tangan Tiba-tiba Mencekalku Dengan Kuat Dan Ketika Aku Melihat Keluar Hah Sosok Makhluk Tinggi Besar Menatapku Dengan Tajam Matanya Merah Dan Berapi-api Aku Sadar Kalau Makhluk Itu Adalah Utusan Adipati Dari Dunia Gaib Mertu Aku Yang Mungkin Merasa Lelah Dihianati Olehku Maaf Tuan Muda Kau Harus Ikut Aku Sekarang Juga Kanjeng Adipati Mengutusku Untuk Membawamu Kembali Ke Negeri Kami Kata Makhluk Itu Dengan Seringainya Yang Membuat Bulukuduku Berdiri Iya Aku Akan Kembali Nanti Setelah Urusanku Selesai Aku Tidak Berdole Aku Hanya Mendapat Perintah Untuk Membawamu Kembali Dalam Keadaan Hidup Atau Mati Aku Akan Tetap Disini Karena Aku Manusia Dan Bukan Bangsa Kalian Tempatku Disini Kalau Begitu Jangan Salahkan Kalau Aku Bertindak Kasar Padamu Mahluk Itu Menyerangku Dengan Tiba-tiba Namun Aku Dapat Menghindari Dari Serangannya Seisi Rumah Seakan Berketar Hebat Seakan Hendak Kiamat Ketika Mahluk Tadi Menjejakan Kakinya Pada Dinding Yang Ambrul Berantakan Menjadi Puing Aku Segera Menghindar Mencari Tempat Yang Lapang Dan Mahluk Tinggi Besar Itu Pun Mengejarku Aku Sadar Kalau Mahluk Itu Berkekuatan Besar Karena Tidak Mungkin Sang Adipati Mengirimkan Utusannya Yang Sembarangan Sang Adipati Telah Maklum Kalau Aku Telah Memiliki Kesaktian Yang Setara Dengannya Bahkan Mungkin Dia Kecewa Karena Telah Menurunkan Ilmunya Yang Justru Berbalik Untuk Menyerangnya Mahluk Itu Pun Terpancing Untuk Mengejarku Lagi-lagi Dia Menyerangku Dengan Garang Tapi Semua Itu Dapat Aku Hindari Dengan Mudah Sehingga Membuatnya Semakin Marah Kali Ini Dia Menyerang Lewat Matanya Yang Mengeluarkan Api Hawa Panas Segera Menerpa Wajahku Gila Sungguh Dahsyat Api Yang Menerjang Tubuhku Ini Andai Saja Aku Terlambat Menghindar Mungkin Tubuhku Sudah Menjadi Daging Bakar Celakah Aku Merasa Khawatir Kalau Api Itu Mengenai Pohon Dan Terbakar Dan Itu Berarti Merusak Alam Tidak Ada Pilihan Bagiku Aku Segera Memasuki Dunia Perbatasan Sebuah Dunia Yang Hanya Dihuni Para Siluman Dan Arwah Penasaran Dalam Sekejap Tubuhku Menghilang Lenyap Dari Pandangan Makhluk Itu Dan Pada Saat Dia Melihatku Dia Pun Mengejarku Disini Aku Melakukan Perlawanan Ternyata Utusan Sang Adipati Masih Berada Di Bawah Ilmuku Dengan Mudahnya Aku Mengimbangi Setiap Gerakannya Dan Pada Saat Kesempatan Aku Berhasil Melepaskan Sebuah Pukulan Halilintar Suara Seperti Halilintar Menggelegar Memecah Kesunyian Alam Dan Tepat Mengenai Dada Makhluk Tinggi Besar Itu Hingga Terpental Tubuhku Amruk Mencium Batu-batu Besar Dia Berusaha Bangkit Namun Sebuah Pukulan Susulan Segera Aku Hantamkan Pada Kepalanya Kepala Makhluk Itu Terburai Dan Terpisah Dari Tubuhnya Aku Tidak Menyangka Kalau Aku Telah Memiliki Ilmu Sedasat Itu Setelah Melempar Tubuh Makhluk Tanpa Kepala Itu Aku Segera Kembali Melihat Kondisi Rumahku Yang Dindingnya Sudah Jebol Malam Itu Akhirnya Aku Harus Berjaga Dari Segala Kemungkinan Yang Akan Terjadi Aku Hanya Merebahkan Tubuh Sambil Pikiranku Tetap Menerawang Jauh Aku Ingat Istriku Putri Dewi Megananda Yang Mungkin Kehilangan Dan Menganggapku Telah Lari Dari Keluarganya Sementara Aku Sendiri Bingung Untuk Kembali Ke Alam Sana Namun Aku Bimbang Bimbang Dengan Mengingat Keadaan Keraton Yang Serba Penuh Peraturan Dan Harus Ditaati Sampai Matahari Mulai Menampakkan Wajahnya Barulah Aku Bisa Memencamkan Mata Sore Harinya Aku Menengok Keadaan Najwa Gedis Itu Sudah Terlihat Segar Kembali Melihat Kedatanganku Dia Tersenyum Abang Aku Sepertinya Pernah Melihat Abang Menolongku Tapi Entah Dimana Aku Seperti Berada Di Alam Lain Alam Yang Sepi Dan Tanpa Penghuni Aku Seperti Tidak Tau Kemana Jalan Pulang Untunglah Apa Menolongku Kata Najwa Sambil Memersilahkan Aku Untuk Duduk Najwa Entahlah Kenapa Tiba-tiba Tanganku Meraih Tangannya Kemudian Mengenggamnya Dan Anehnya Najwa Tidak Menarik Langannya Dia Malah Membiarkan Jari-jari Lentiknya Itu Dalam Genggamanku Malah Kini Tangan Satunya Menindih Tanganku Najwa Tersenyum Manis Segera Mengelus Tanganku Dan Aku Merasakan Kenikmatan Dalam Aliran Darahku Yang Mengalir Lewat Jari-jari Lentiknya Sepertinya Najwa Tengah Merasa Apa Yang Aku Rasakan Jantungku Semakin Berdebar Ketika Wajah Kami Semakin Dekat Sebuah Suara Dehem Yang Dibuat-buat Menyadarkan Aku Najwa Segera Menarik Jari-jari Lentiknya Dari Atas Lenganku Jadi Sebetulnya Kamu Bukan Mimpi Hanya Saja Yang Ada Disana Itu Hanya Langsung Makamu Kataku Pura-pura Tidak Mendengar Suara Dehem Dari Bang Somat Yang Langsung Ikut Duduk Bersama Kami Najwa Bisa Kamu Ambilkan Minum Untuk Bang Manggara Gak Baik Loh Ada Tamu Gak Dikasih Minum Kata Bang Somat Yang Aku Tahu Maksudnya Agar Najwa Menjauh Dariku Gak Usah Repet-repet Aku Kan Bukan Tamu Hanya Segedar Main Aja Kok Namun Najwa Tetap Masuk Dan Kembali Dengan Segelas Air Putih Yang Ia Letakkan Di Hadapanku Bang Somat Mengawasi Gerak Mata Dan Senyum Najwa Yang Tertuju Padaku Najwa Sebaiknya Kamu Masuk Dulu Ayah Dan Mangga Akan Membicarakan Sesuatu Kata Bang Somat Yang Terkesan Mengusir Putrinya Apa Yang Mau Ayah Katakan Sampai Aku Gak Boleh Dengerin Ini Urusan Orang Dewasa Hah Ayah Aku Kan Juga Udah Dewasa Kok Iya Kan Bang Kata Najwa Sambil Memandangku Eh Iya Mungkin Kau Mungkin Sih Sudah Sudah Kamu Masuk Dulu Bantu Ibu Kamu Beres Beres Dagangannya Ya Kata Bang Somat Lagi Pada Najwa Najwa Meninggalkan Kami Berdua Setelah Itu Barulah Bang Somat Memulai Berkata Saya Sebetulnya Ingin Memberi Belajaran Yang Lebih Lagi Agar Pemuda Itu Benar-benar Cerah Dan Tidak Mengulangi Perbuatannya Lagi Tapi Saya Takut Kebebelasan Emosi Saya Tidak Terkendali Dan Saya Tidak Bisa Membayangkannya Eh Gini Saja Bang Kalau Abang Mengizinkan Biar Saya Yang Mengurusnya Tanpa Kekerasan Oh Maksud Kamu Iya Bang Saya Akan Menyadarkan Dia Dengan Cara Sayang Kataku Lagi Pada Bang Somat Kemudian Aku Mengatakan Niatku Untuk Menemui Amran Lewat Mimpinya Bang Somat Manggut-manggut Seakan Mengiakan Usulku Itu Ya Ya Saya Setuju Walaupun Akhirnya Pemuda Itu Bersik Keras Melawan Kamu Tapi Kamu Pasti Dengan Mudah Untuk Mengalahkannya Baiklah Kalau Abang Setuju Dengan Rencana Saya Nanti Malam Saya Akan Menemui Amran Dan Percakapan Kami Hanya Sampai Disitu Sebab Kakak-kakak Perempuan Najwa Sudah Pada Pulang Dari Pasar Keluarga Bang Somat Memang Sebuah Keluarga Dari Kaum Pedagang Dari Kakek Nenek Mereka Semua Adalah Pedagang Bahkan Diantara Mereka Banyak Yang Sukses Menjadi Grosir Sembako Di Pasar Kampung Itu Malam Harinya Lewat Pukul Sebelas Aku Memperkirakan Kalau Pemuda Yang Bernama Amran Itu Pasti Sudah Tidur Karena 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 Memang Kebanyakan Anak Orang Kaya Yang Manja Seperti Si Amran Itu Gak Mungkin Berada Di Luar Rumah Dalam Malam Malam Seperti Ini Maka Aku Berpesan Pada Ayah Ibu Dan Adikku Agar Tidak Mengetuk Pintu Kamarku Dan Tidak Memanggil Namaku Lalu Aku Mengunci Pintu Siap Meditasi Mengosongkan Pikiran Aku Melakukan Lepas Raga Berlahan Tubuhku Terasa Begitu Ringan Semakin Ringan Dan Mulai Melayang Mengitari Jasadku Yang Terduduk Dalam Posisi Sedang Meditasi Kemudian Aku Meninggalkan Ragaku Untuk Segera Menuju Rumah Amran Dan Seperti Dugaanku Amran Sudah Tertidur Lelap Sepertinya Dia Tengah Bermimpi Karena Aku Mendengar Dari Tarikan Nafasnya Yang Tidak Beraturan Aku Menyentuh Kening Memaksanya Untuk Melihat Sukmaku Yang Kini Berada Di Hadap Sukma Amran Pun Nampak Terusik Dia Memandangku Dengan Pandangan Kesal Dan Seperti Marah Kamu Siapa Kenapa Mengganggu Ketenanganku Ia Membentaku Siapa Itu Aku Itu Tidak Penting Yang Aku Ingin Tahu Dimana Kamu Sembunyikan Najwa Balasku Tidak Kalah Sengit Eh Ada Urusan Apa Kamu Dengan Najwa Tentu Ada Najwa Itu Kekasihku Kataku Memancing Dan Dia Termakan Juga Orang Gila Beraninya Kamu Bilang Najwa Kekasih Kamu Harus Tahu Najwa Itu Calon Istriku Dan Tak Seorang Pun Yang Boleh Mengaku Kekasih Atau Apapun Itu Aku Aku Masih Ragu Kalau Kamu Memang Adalah Calon Suaminya Kenapa Kamu Harus Menyakitinya Bahkan Sekarang Kamu Membawanya Entah Kemana Sekarang Aku Akan Memaksamu Untuk Membawa Aku Untuk Menunjukkan Dimana Najwa Atau Aku Akan Membuat Kamu Menyesel Kamu Pikir Siapa Kamu Berani Mengertaku Mungkin Kamu Memang Perlu Aku Hajar Setelah Berkata Seperti Itu Amran Melayangkan Tinjunya Ke arahku Dan Dengan Mudahnya Aku Mengelak Sebab Pemuda Itu Hanya Mengandalkan Emosinya Saja Sedikitpun Dia Tidak Memiliki Ilmu Beladiri Beberapa Kali Dia Berusaha Memukulku Dan Menendangku Namun Sia-sia Dan Aku Sudah Tidak Sabar Lagi Dengan Sekali Hantam Pemuda Itu Terjungkal Lalu Aku Menyeretnya Sampai Ke Portal Dua Dunia Amran Kali Ini Tidak Dapat Berkata Apa-Apa Lagi Dan Setelah Sampai Di Dunia Gaib Tepat Para Siluman Dan Arwah Gentayangan Aku Aku Menyuruh Amran 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 Harus Mencarinya Sedangkan Sedangkan Kalau Aku Meninggalkan Dia Di Tempat Ini Mungkin Arwah Arwah Penasaran Akan Berebutan Untuk Membawanya Sebagai Pengikutnya Jangan Jangan Bawa Aku Kesana Sekarang Aku Berjanji Untuk Melupakan Najwa Mungkin Dia Memang Bukan Jodohku Amran Memohon Sambil Meratap Baiklah Aku Tidak Akan Membawamu Kesana Tapi Kamu Harus Menemukan Najwa Pergilah Cari Dia Sampai Dapat Sambil Berkata Aku Menendang Bokong Pemuda Sombong Itu Hingga Terjungkal Dan Jatuh Di Batas Alam Markayangan Sebuah Alam Tak Kasat Mata Tempat Perkumpulnya Para Siluman Dan Arwah Penasaran Entah Mengapa Peranggaiku Semakin Buruk Sejak Masuk Ke Dunia Gaib Apalagi Setelah Menguasai Ilmu Iblis Dari Sang Adipati Sang Gabuana Yang Telah Menjadi Mertuahku Aku Juga Menyesali Kenapa Harus Memilih Untuk Mempunyai Istri Yang Cantik Dan Bisa Memberiku Harta Tapi Untuk Apa Semua Itu Jika Akhirnya Tersesat Dalam Kehidupan Dunia Nyata Aku Juga Tidak Bisa Menyalahkan Bang Somat Yang Kala Itu Baru Saja Menguasai Ilmu Menaklukkan Bang Satjin Sehingga Merasa Jumawa Kalau Dirinya Bisa Disebut Orang Pintar Tapi Sekarang Keadaan Terbalik Bang Somat Malah Memujiku Dan Mengatakan Kalau Aku Jauh Lebih Hebat Darinya Maaf Bang Selama Bang Belajar Dan Sampai Berhasil Menguasai Ilmu Gaib Ini Apakah Bang Beribadah Maksudku Tetap Melakukan Solat Dan Berada Di Jalan Agama Aku Bertanya Ingin Melihat Reaksinya Bang Somat Malah Menundukan Kepalanya Entah Apa Yang Tengah Ia Pikirkan Terus Terang Bang Sejak Aku Masuk Ke Alam Jin Dan Sebagainya Aku Jarang Mendengar Suara Adan Atau Memang Di Alam Sana Tidak Ada Suara Adan Dan Ketika Aku Kembali Ke Dunia Nyata Aku Selalu Merasa Tubuh Itu Panas Dingin Apabila Mendengar Suara Panggilan Solat Maka Aku Akan Kembali Pada Keadaan Semula Jika Urusanku Telah Berakhir Dengan Sang Adipati Kataku Menyesali Apa Tapi Bagaimana Bila Sang Adipati Tetap Bersik Keras Untuk Membawa Kamu Ke Dunia Mereka Tanya Bang Somat Khawatir Aku Akan Menghadapi Segala Kemungkinan Itu Bang Sebab Sudah Pasti Adipati Akan Mengutus Lebih Banyak Lagi Pasukannya Untuk Membawaku Dan Sampai Disitu Kami Terdiam Seperti Bang Somat Tengah Merenungi Kata-kataku Karena Kata hati Tidak Bisa Dibohongi Kalau Di Dalamnya Terdapat Kesucian Dan Pengakuan Kalau Jalan Yang Telah Aku Atau Bang Somat Itu Sudah Jauh Dari Sisi Kehidupan Yang Baik Semua Itu Karena Mata hati Sering Dibuat Atau Dibutakan Sehingga Kita Tidak Pernah Lagi Memandang Agama Sebagai Pedoman Hidup Karena Kita Sering Ingin Dipandang Orang Lain Dengan Nilai Lebih Saat Aku Duduk Disini Biasanya Bang Somat Segera Mendekat Dan Bercerita Panjang Lebar Dia Selalu Membanggakan Dirinya Yang Sudah Menaklukan Makhluk Gaib Seperti Jin Kuntilanak Atau Makhluk Yang Dia Bilang Tanpa Kepala Yang Ia Jadikan Penjaga Rumahnya Itu Waktu Itu Aku Boroboro Mau Melihat Bentuk Atau Wujud Makhluk Gaib Seperti Itu Membayangkan Saja Sudah Ngeri Tapi Sekarang Makhluk Yang Sering Dikatakan Bang Somat Itu Jelas Terlihat Olehku Dan Aku Sama Sekali Tidak Merasa Takut Sedikitpun Malah Mereka Sepertinya Yang Merasa Kecil Karena Mereka Mungkin Merasa Kalau Aku Memiliki Kemampuan Di Luar Batas Makhluk Makhluk Peliharaan Yang Dibanggakan Oleh Bang Somat Hanya Tertunduk Saat Aku Memandangnya Mereka Malu Dan Tidak Berani Beradu Pandang Seperti Juga Halnya Dengan Bang Somat Yang Sekarang Merasa Tidak Ada Apa-Apanya Bila Dibandingkan Denganku Apalagi Setelah Dia Tahu Kalau Anak Bungsunya Najwa Sudah Sering Ketahuan Bermain Mata Denganku Namun Sejauh Ini Dia Belum Atau Tidak Melarangku Untuk Mendekati Batas Kakak Untuk Najwa Walaupun Aku Sendiri Bingung Dengan Perasaanku Terhadap Gadis Itu Entah Aku Menyukainya Atau Karena Simpati Atas Apa Yang Telah Terjadi Dengannya Tengah Aku Memandangi Halaman Rumah Bang Somat Tiba-tiba Aku Mencium Bau Busuk Yang Amat Menyengan Seperti Bau Bangkai Dan Entah Mengapa Makhluk-makhluk Gaib Yang Menjaga Rumah Bang Somat Pun Seperti Ketakutan Tiba-tiba Suara Tawa Yang Serak Menggema Di Gendang Telingaku Benar Saja Kiranya Makhluk Gaib Peliharaan Bang Somat Itu Merasa Ketakutan Demi Melihat Empat Sosok Makhluk Tinggi Besar Yang Menyeramkan Aku Sadar Ini Ancaman Buatku Mereka Adalah Utusan Sang Adipati Sang Gabuana Rupanya Sang Adipati Menyadari Akan Kemampuanku Maka Dia Memerintahkan Utusan Yang Cukup Tangguh Aku Tidak Ingin Kegaduhan Akan Mengganggu Warga Sekitar Maka Aku Segera Berlari Dan Dengan Cepat Memasuki Dunia Perbatasan Salah Salah Satu Makhluk Yang Mungkin Memimpin Itu Tertawa Dan Segera Mengejarku Aku Berhenti Dan Sengaja Menunggu Mereka Di Batas Portal Kematian Terlihat Banyak Makhluk Dari Kedua Alam Perbatasan Itu Saling Menyeringai Siluman Dari Rimba Belantara Yang Juga Pemakan Daging Atau Makhluk Apapun Seperti Senang Melihat Mangsa Dan Di Depan Sana Arwah Gentayangan Juga Saling Pandang Akhirnya Kamu Menyerah Hai Anak Manusia Dan Itu Lebih Baik Daripada Melawan Kami Sebab Akan Sia Sia Sekalipun Ilmu Yang Telah Kau Dapat Dari Adipati Cukup Hebat Namun Semua Tidak Berarti Buat Kami Setelah Berkata Makhluk Itu Langsung Melecutkan Cambuk Api Yang Besar Ke Arahku Rasa Panas Menerpa Wajahku Saat Kilatan Api Melintas Di Depan Wajahku Namun Dengan Cepat Aku Mengelak Dan Serangan Demi Serangan Saling Susul Menyusul Membuat Tenagaku Terkuras Gawat Mereka Memang Cukup Maklum Akan Kesaktianku Yang Di Atas Ilmu Mereka Maka Mereka Sengaja Menguras Tenagaku Agar Aku Lemas Dan Tidak Mampu Menghindar Lagi Memang Mereka Tidak Bermaksud Membunuhku Mereka Ingin Aku Ditangkap Hidup Hidup Aku Benar Benar Kewalahan Dan Tersudut Kini Mereka Mengepungku Dengan Jaring-Jaring Besar Cerap Cerap Jaring Tepat Terhampar Di Atas Kepalaku Bisa Saja Aku Meropek Jaring-Jaring Itu Namun Itu Akan Sia-sia Dan Hanya Membuang Tenaga Saja Kini Keempat Jaring Telah Menutupi Tubuhku Yang Berukuran Hanya Sebatas Lutut Mereka Ibarat Seekor Tikus Berhadapan Dengan Empat Ekor Harimau Tentu Ternyata Hanya Segitu Kesaktian Menantu Yang Akan Jadi Penerusan Adipati Sungguh Tidak Layak Akulah Yang Lebih Pantas Menduduki Mengganti Adipati Sang Gapuana Makhluk Itu Tertawa Terbahak Bahak Mengejeku Tapi Wajahmu Jelek Mana Anda Mau Punya Suami Bau Bangke Sepertimu Kataku Mengajaknya Agar Dia Tersulut Emosi Aku Bisa Berubah Seratus Kali Lebih Tampan Dari Dirimu Manusia Lemah Lanjut Makhluk Itu Dengan Menyeringai Dia Terlihat Marah Besar Dan Menyerangku Yang Sudah Tidak Berdaya Di Dalam Jaring Raksasa Dies Belum Sempat Serangan Makhluk Itu Mengenai Diriku Ada Bayangan Lain Yang Menghadang Sehingga Terjadi Benturan Ampun Kagang Ingat Kita Tidak Boleh Membunuhnya Kita Harus Menyerahkan Manusia Ini Dalam Keadaan Hidup Karena Bagaimanapun Dia Adalah Suami Putri Megananda Yang Tentu Saja Akan Sangat Marah Kepada Kita Nanti Oh Ternyata Ternyata Yang Menghadang Serangan Serangan Itu Adalah Salah Satu Dari Mereka Juga Tanpa Berlama-lama Lagi Mereka Langsung Membawaku Menghadap Sang Adibati Aku Tidak Menyangka Kalau Kamu Telah Menipu Aku Menipu Dan Mempermalukan Aku Dan Putriku Untuk Itu Kamu Harus Bertanggung Jawab Atas Tindakanmu Namun Mengingat Kamu Adalah Suami Dari Putriku Yang Berarti Menantuku Aku Masih Punya Hati Punya Perasaan Kamu Akan Dijatuhi Hukuman Dalam Kurungan Pagar Gaib Yang Tidak Mungkin Dapat Kamu Tembus Karena Aku Belum Memberikan Ilmu Itu Kepadamu Ucap Sang Adibati Padaku Pagar Gaib Ilmu Apalagi Itu Dan Dua Pengawal Membawaku Lalu Sesuai Perintah Sang Adibati Mereka Menjebloskan Aku Kedalam Ruang Yang Ketika Aku Sentuh Terasa Kenyal Sepertinya Memang Tidak Ada Sekat Atau Dinding Yang Membatasi Ruangan Itu Bahkan Transparan Aku Dapat Melihat Dengan Jelas Makhluk Makhluk Yang Kini Berwujud Layaknya Manusia Bahkan Aku Bisa Mendengar Dengan Jelas Apa Yang Dikatakan Mereka Aku Melihat Putri Megananda Menghampir Riko Dia Tersenyum Dengan Manis Dan Memandangku Dengan Sedikit Mencibir Oh Ternyata Ternyata Kakanda Telah Kembali Untuk Aku Tapi Kenapa Harus Berada Di Ruangan Ini Bukankah Ruangan Ini Hanya Untuk Ditempati Oleh Orang Yang Telah Melanggar Janjinya Lantas Apa Yang Telah Kakanda Lakukan Hingga Harus Tinggal Di Sini Pertanyaan Putri Tentu Saja Hanya Sebuah Bahasa Bahasi Yang Tidak Perlu Aku Jawab Mungkin Kakanda Dianggap Pengkhianat Yang Kabur Dari Keraton Ini Pengkhianatan Yang Pintar Dan Licik Kenapa Aku Bilang Licik Karena Memang Bangsaku Yang Terlalu Bodoh Dan Mudah Percaya Kakanda Telah Memperdaya Aku Dan Ayah Anda Untuk Menurunkan Ilmunya Padamu Kamu Memang Pintar Menggarah Kamu Pura-pura Ingin Beristri Dengan Bangsaku Yang Cantik Dan Kaya Kemudian Tinggal Di Keraton Yang Megah Ini Menikmati Fasilitas Di Duniamu Tidak Kamu Dapati Bahkan Menikmati Tubuhku Yang Molek Ini Aku Tidak Menyangka Kalau Kamu Setegah Itu Kakanda Aneh Kedengarannya Putri Megananda Menyebutku Dengan Kata Kamu Dan Menyebut Namaku Padahal Biasanya Dia Menyebutku Dengan Panggilan Kakanda Saja Melihat Aku Hanya Terdiam Putri Memandangku Dengan Tetapan Lain Ia Seperti Merasa Prihatin Dengan Hukuman Yang Kini Aku Jalani Sebab Aku Harus Menunggu Keputusan Dari Pengadilan Bangsa Mereka Karena Rakyat Mereka Telah Merasa Dihina Oleh Perbuatanku Maafkan Aku Kakanda Aku Tidak Bisa Menolongmu Kecuali Jika Aku Tengah Mengandung Darah Dagingmu Tapi Sampai Saat Ini Aku Belum Merasa Ada Tanda Tanda Kehamilan Padahal Aku Berharap Mempunyai Keturunan Bangsa Manusia Seperti Dirimu Putri Megananda Menempelkan Telapak Tangannya Pada Diding Gaib Dan Aku Merasa Kasihan Juga Maka Aku Pun Menempelkan Telapak Tanganku Seperti Menyentuh Telapak Tangannya Namun Itu Hanya Sebatas Gambaran Yang Terpisah Antara Aku Dan Putri Putri Hanya Tersenyum Namun Di sudut Kedua Matanya Terlihat Ada Air Bening Yang Menggenang Benarkah Putri Menangis Beberapa Bulan Kemudian Mungkin Karena Terlalu Banyak Berfikir Aku Menjadi Lelah Dan Lemah Keputus Asaan Menyelimuti Kehidupanku Aku Sudah Pasrah Menerima Semua Ini Karena Ini Berawal Dari Kesalahanku Sendiri Andai Pun Aku Harus Berakhir Sampai Disini Aku Ya Ikhlas Tapi Tapi Sebelum Ajal Menjemputku Aku Ingin Kembali Ke Jalan Yang Benar Aku Ingat Akan Dosa Dosaku Ingat Akan Semua Perlakuku Yang Buruk Aku Ingat Pada Samaha Agung Yang Telah Menciptakan Aku Dan Seluruh Kehidupan Ini Allahu Akbar Aku Berteriak Setinggi Langit Dan Seketika Itu Juga Suara Petir Menggelegar Membahana Dan Menerangi Alam Yang Biasanya Selalu Redup Tanpa Matahari Langit Seakan Terbelah Saat Cahaya Petir Saling Bersusulan Dengan Pijar Lidah Api Yang Menjilat Jilat Getaran Itu Mengguncang Dinding Yang Semula Lentur Kini Bergerak Dan Terdengar Letusan Allahu Akbar Aku Berteriak Lebih Keras Dinding Pun Pecah Laksana Buih Berwarna Merah Darah Dengan Tubuh Yang Lemas Aku Merangkak Keluar Dari Ruang Yang Telah Mengurung Kuk Begitu Lama Makhluk Makhluk Berwujud Menyeramkan Seketika Berhamburan Mereka Seperti Ketakutan Dengan Alam Yang Seketika Murka Tak Satupun Dari Mereka Yang Memperhatikan Aku Sehingga Dengan Leluasa Aku Merayap Dinding Dinding Yang Kini Terasa Lembab Sambil Mencari Jalan Keluar Keraton Adipati Sang Kebuana Seketika Itu Pulang Menjadi Gelap Gulita Akhir Akhirnya Langkah Langkah Langkahku Sampai Keluar Dari Keraton Dan Di Atas Batu Besar Aku Segera Mengumandangkan Suara Adan Efek Dari Adan Itu Pun Terasa Dalam Jiwaku Langkahku Begitu Ringan Dan Tidak Ada Lagi Rasa Takut Yang Mengganggu Pikiranku Aku Sadar Kalau Ilmu Pemberian Dari Sang Adipati Mungkin Sudah Tidak Lagi Berfungsi Karena Aku Aku Tidak Perduli Lagi Seandainya Pasukan Keraton Mencariku Dan Memang Benar Setelah Suara Gemuruh Merenda Mereka Baru Menyadari Kalau Ini Adalah Ulahku Serombongan Makhluk Bertubur Raksaksa Tengah Mengendus Endus Mencari Keberadaanku Aku Terdiam Bersembunyi Di balik Batu-batu Besar Tidak Ada Lagi Ilmu Yang Aku Pergunakan Selain Dengan Keberanian Yang Terpaksa Aku Lakukan Aku Mendengar Derap Langkah Yang Berat Dari Kaki-kaki Raksasa Itu Semakin Mendekat Dan Tentu Saja Debaran Jantungku Pun Semakin Cepat Namun Ada Getaran Halus Yang Menyentuh Sukmaku Begitu Dekat Dan Semakin Dekat Di Balik Kabut Putih Aku Melihat Sosok Seorang Gadis Yang Akhir-akhir Ini Sering Membayangi Langkahku Najwa Betul Dia Adalah Najwa Putri Bang Somat Kenapa Dia Sampai Ketempat Ini Aku Mengucek Mataku Seperti Mimpi Bisa Melihat Gadis Itu Aku Datang Untung Membantumu Bang Kata Ayah Abang Dalam Bahaya Maka Aku Menurut Saja Karena Aku Kangen Sama Abang Kata Najwa Enteng Seolah Tanpa Beban Tapi Disini Bahaya Najwa Aku Sendiri Tidak Bisa Mengatasi Keadaanku Balasku Khawatir Melihat Keadaan Ini Tenang Saja Bang Ayahku Sudah Memberikan Sesuatu Agar Kita Berdua Aman Apa Itu Najwa Mengambil Sesuatu Dari Saku Celana Jinnya Yang Ternyata Sebuah Pisau Silet Dan Tanpa Ragu Dia Menggoreskan Silet Pada Pergelangan Tangannya Darah Seketika Itu Juga Merembes Keluar Dari Bekas Sayatan Tadi Cepat Sayat Lengan Abang Kita Harus Menyatukan Darah Kita Aku Menerima Silet Dari Najwa Namun Masih Masih Ragu Dengan Apa Yang Telah Ia Perbuat Ayo Bang Lakukan Sebelum Mereka Melihat Kita Katanya Lagi Lebih Keras Dan Aku Pun Dengan Cepat Menyayat Lenganku Darah Merembes Keluar Najwa Meraih Lenganku Yang Mengeluarkan Darah Kemudian Menempelkan Lengannya Dengan Lenganku Najwa Tersenyum Meski Aku Tahu Dia Agak Meringis Menahan Perihnya Sayatan Tadi Apa Arti Dari Semua Ini Najwa Ini Adalah Darah Cinta Aku Tahu Abang Mencintai Aku Dan Abang Juga Tahu Kalau Aku Mencintai Abang Begitu Juga Ayahku Dia Sudah Tahu Akan Isi Hati Kita Berdua Ayah Mengizinkan Aku Untuk Menolong Abang Terus Apa Yang Akan Kita Lakukan Sekarang Tidak Ada Jadi Kita Berduanya Menunggu Kematian Saat Makhluk-Makhluk Itu Melihat Dan Menangkap Kita Apakah Abang Takut Entahlah Dan Najwa Mengenggam Tangan Sebelahku Sementara Darah Di Tangan Kami Hampir Mengering Sungguh Diluar Akal Sehat Manusia Alam Yang Semula Begitu Gersang Dan Penuh Percikan Bara Tiba-tiba Redup Kembali Dan Aku Semakin Mengerti Karena Kini Kami Sudah Berada Di Sebuah Perkebunan Teh Di Atas Bukit Dimana Kita Sekarang Tanyaku Seperti Orang Tolol Padahal Sebelumnya Bagiku Bukanlah Hal Yang Sulit Untuk Berpindah Tempat Dalam Sekejap Najwa Menyandarkan Kepalanya Di Bundaku Dan Dengan Lembut Aku Merengkuh Kepala Gedis Itu Lalu Membelai Rambutnya Dengan Lembut Bang Maukah Abang Hidup Bersamaku Tanya Najwa Tiba-tiba Tapi Tapi Aku Aku Sudah Beristri Abang Sekarang Bukan Seperti Dulu Seorang Manusia Harus Menikah Dengan Manusia Bukan Dengan Jin Ngeri Kalau Aku Ngebayangin Abang Tidur Dengan Malung Seperti Itu Sudahlah Aku Juga Mual Kalau Melihat Wujud Asli Mereka Tapi Enak Kan Bang Mungkin Tidak Senikman Kalau Aku Bisa Mencium Bibir Kamu Najwa Memoncongkan Mulutnya Dan Matanya Pun Terpejam Pelan Pelan Aku Mendekatkan Bibirku Dengan Bibirnya Suara Deheman Dari Bang Somat Menyadarkan Kami Bang Somat Sudah Berada Tepat Di Hadapan Kami Sambil Menggoyang Goyangkan Jari Telunjuknya Dan Berkata Belum Uhrim Aku Dan Najwa Tersenyum Kejut Najwa Berlari Kecil Meninggalkan Aku Dan Bang Somat Yang Terus Melangkah Pulang Bagaimana Menurut Teman-teman Semua Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Buat Teman-teman Semuanya Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Semoga Kalian Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Jagat Lelembut Kata 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 Terima kasih.